Bismillah Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarokan fi Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah fi hadal yaum yaumul khomis 14 syawal 1444 hijriah Kita lanjutkan kajian di fakultas ilmi tawheed Dalam pembahasan kitab al-mumte' kepuasan Sarah dari Al-Quaid al-Arba' Dan kita masuk kepada kaidah yang kedua Dan di kaidah yang kedua kita membantah Dari para al-kuburiun pengalap barokah kuburan para wali Secara detail Di saat Membantah ucapan mereka Kami Melaksanakan kunjungan haul Kepada kuburan para wali Dan kami menyeramkan bunga Tujuh taman Dan kami menyembelih Dari hewan-hewan kami Dan kami berdoa kepada para wali Bukan Kami meyakini bahwa wali itu Seperti Allah Dan kami menyembahnya Namun Kami hanya menjadikan mereka Para wali itu Perantara Wasitoh Mendekatkan diri kita kepada Allah Maka kita jawab dengan Jawaban yang mujmal Seperti di hadith Aisyah Yang terdahulu Dimana Nabi membaca ayat Al-Quran Di surat Ali Imran Dan bantahan yang kedua Secara mufasal Dua perkara Telah kita bahas Pertama Allah Jalla wa'ala Tidak butuh Kepada Perantara-perantara Seperti yang kalian anggap Tidak butuh kepada Para malaikah Yang didekatkan Dan Allah Tidak butuh untuk Memberikan jawaban doa Dan mengampuni Istighfarnya Kaum muslimin Dengan perantara Para rasul Ataupun orang-orang yang soleh Maka Allah mendengar Dan Allah menjawab doa Dengan dirinya sendiri Seperti tidak akan kita ulang disini Untuk mempersingkat waktu Pendalilan telah kami sebutkan Ini jawaban yang pertama Dan jawaban yang kedua Bahwa apa yang mereka lakukan dengan Mengambil wasitah Maka Mereka telah Lancung kepada Allah Menganggap Allah itu Bagaikan Raja-raja Di muka bumi ini Bagaikan presiden-presiden Di muka bumi ini Yang tidak bisa Orang-orang awam Para rakyat Berbicara langsung Dan Duduk Bersama para raja Dan para presiden Kecuali melalui protokol Baik protokol Baik protokol keamanan Seperti paspampres Ataupun protokol Politician Dari partai politiknya Maka tidak sembarangan Orang awam Orang Rakyat lemah Untuk langsung Kecuali ada forum khusus Dan sudah dibersihkan Dan sudah dijaga Sudah diperiksa Tidak membawa apa-apa Bisa Maka Menyepertikan Para as-salihin Para habaib Bahwa mereka itu Pihak ketiga Yang akan mendekatkan Diri Dari seorang muslim Di saat meminta ampun Kepada Allah Dan meminta Doa-doa Kepada Allah Maka pihak ketiga ini Menjadi perantara Itu Pentasbihan Kepada Allah Secara dulu Karena Allah Telah berfirman Laisa kamis lihi syai Wahuwa sami'ul basir Karena Allah Telah berfirman Falata ribu lillahi Al-amsal Dan Allah Telah berfirman Di akhir surat al-ikhlas Walam yakun lahu Kufu'an ahad Kufu'an ahad Kufu'an ahad Maka selesai Dua bantahan Secara mufasal Ataupun secara Detail Dan bantahan kita Yang ketiga sekarang adalah Maka telah diketahui Di pelajaran yang lalu Segala yang namanya Ibadah Baik ibadah lisan Baik ibadah hati Baik ibadah jawarih wal arkan Ibadah lisan seperti zikir Doa Ibadah hati seperti Ikhlas Niyah Tawakul Sober Dan ibadah Anggota badan seperti Solat Dengan ruku dan sujud Puasa dengan menahan Lapar Berjihad dengan Berlari Dan melompat Dan membawa senjata Dan sebagainya Maka ini semuanya Yang namanya Ibadah harus Diberikan hanya Kepada Allah saja Tidak boleh Bersarikat Baik yang namanya Anaknya Allah Tidak boleh Atau seorang Rasul Tidak boleh Bahkan para malaikat Tidak boleh Apalagi diberikan Kepada jin dan Syaiton Yang namanya Ibadah Maka dia Mutlak Hanya diberikan Kepada Allah Maka pendalilannya Banyak di dalam Ayat Al-Quran Allah berfirman Maka hanyalah Kalian menyembah Allah Dan janganlah Kalian melaksanakan Peribadatan Kepada Selain Allah Dengan Mensyarikatkan Ibadah Kepada Selain Allah Maka Hanyalah Hanya Berikan Seluruh Sesembahan Peribadatan Hanya kepada Allah Dan jangan Engkau Mensyarikatkan Dari Selain Allah Maka Mereka Menyembelih Bahwa dulu Mereka Menyembelih Dan berdoa Dan bernadar Kepada Lat Uzzamanah Dan Hubal Makhluk-makhluk Yang sudah meninggal Dan dianggap Sebagai Tokoh spiritual Bagi mereka Yang sekarang Dijadikan Seperti As-Solihin Dari makam-makam Kuburan As-Solihin Dan para Habaib Maka dari Para malaikat Juga Atau dari Para Ambiya Maka mereka Untuk tujuan Lihat Lubul Manzilah Indallah Agar Para Wali-wali Dan orang-orang Yang sudah mati Yang soleh Atau para Habaib Keturunan Nabi Ada darah Dari Nabi Kata mereka Maka Mereka Melaksanakan Ini semua Seperti yang Dilakukan oleh Kufar Quraish Ataupun Di zaman Now Ngalap Barokah Dengan Melaksanakan Doa Sembelihan Mencium Batu nisannya Dari para Wali Dan juga Menyembelih Untuk para Wali Ini Semuanya Memalingkan Peribadatan Yang Harusnya Doa Hanya Diberikan Kepada Allah Yang Harusnya Sembelihan Hanya Diberikan Kepada Allah Bahkan Salah Diberikan Kepada Allah Bahkan Amalan Hati Dari Khauf Wal Khosyya Rasa Takut Dan Rasa Kengerian Diberikan Kepada Selain Allah Kantum Bisa Mengetahui Bagaimana Kengeriannya Orang-orang Yang Takut Kepada Para Wali Dari Kuburan Kuburan Para Wali Itu Lebih Mereka Takuti Daripada Allah Jalla Wa Dan Ini Kami Dapati Di Saat Kami Dulu Berdakwah Di Hadromaut Terutama Di Tarim Dan Tarim Adalah Tempatnya Sufi Sedunia Maka Kami Dapati Di Sana Bukan Hanya Isapan Jempol Banyak Makam Makam Dari Guru-guru Besar Mereka Yang Dianggap Wali Maka Jika Mereka Naik Motor Melewati Kumpulan Kuburan Kuburan Mereka Maka Mereka Turun Dari Motor Dan Mengayun Motor Bukan Sepeda Berat Apalagi Kalau NMAX Gimana Berat Sekali Maka Mereka Matikan Kemudian Berjalan Sambil Pelan Pelan Dan Ini Diakini Di hati Mereka Di saat Ditanya Kenapa Ada yang Melaksanakan Demikian Itu Ihtiram Kepada Awliya As-Salihin Intinya Bukan Masalah Ihtiram Khosyah Wal-Khauf Takut Karena Di saat Mereka Menyeberangi Mungkin Kenalpot Nyebocor Atau Pakai Kenalpot Racer Itu Bikin Berisik Para Wali Yang Sedang Istirahat Yang Sedang Nyantai Yang Sedang Yasrof Shai Minum Shai Kabus Sayinya Orang Yaman Dan Sebagainya Maka Antum Lihat Seperti Ini Pemandangan Amat Mengherankan Sampai Seperti Itukah Al-Khauf Wal-Khoshyah Naam Seperti Itu Kalau Bahasa Indonesianya Orang Orang Ditarim Banyak Orang Orang Indonesianya Kualat Loh Nanti Para Wali Akan Mengutup Dan Sebagainya Ini Kenyataan Dilantum Coba Lihat Bagi Mereka Orang Orang Yang Alap Barokah Di Saat Mereka Sampai Dan Diberikan Petuah Petuah Oleh Sang Kuncen Maka Dengan Kepenuhan Hati Dilihat Dari Mimiknya Dari Mereka Yang Merekam Orang Orang Di Saat Mereka Mencium Seakan Akan Dari Hati Yang Paling Dalam Penuh Keikhlasan Dari Mana Bisa Seperti Itu Mencium Nisan Batu Dari Wali Yang Sudah Meninggal Dan Sekarang Banyak Dan Dari Dulu Sudah Banyak Modus Operandi Ngalap Barokah Kepada Kuburan Para Wali Ternyata Kuburannya Kosong Pokoknya Dibuatkan Kuburan Dan Orang-orang Itu Memanfaatkan Dengan Kehadiran Para Tamu Bisa Mendapatkan Uang Dan Mereka pun Dari Orang-orang Yang Sebagian Memang Yang Namanya Penipuan Akhirnya Membuat Kotak-kotak Amal Bersodakoh Untuk Memelihara Kesejahteraan Makam Wali Jadi Semua Dijadikan Uang Akhirnya Banyak Yang Memberikan Uang Sodakoh Lebih Banyak Dari Kotak Amal Jariah Di Masjid Yang Hanya Hari Jumat Maka Disini Full Day Full Night Setiap Malam Setiap Waktu Terutama Pas Hawl Maka Oh Untuk Kemaslahatan Kuburan Sheikh Ya Iya Untuk Membersihkan Kuburan Sheikh Iya Dan Rencana Mau Diberikan Kanovi Biar Tidak Kehujanan Kuburan Sheikh Dan Rencana Mau Demikian Dan Demikian Akhirnya Mengucur Dana Dan Mengalir Dana Larinya Ke Para Kuncen Yang Mana Mereka Yang Mengajak Manusia Untuk Berkunjung Kepada Kuburan Wali Tersebut Alhasil Semua Dari Rasa Takut Dan Rasa Gembira Dan Rasa Khusu Amalan Amalan Hati Diberikan Kepada Selain Allah Maka Yang Harusnya Takut Kepada Allah Maka Mereka Maka Hanya Takut Kepada Aku Dan Jangan Takut Kepada Mereka Maka Mereka Kebalik Takut Kepada Allah Nomor Berapa Ada pun Takut Kepada Mereka Terlihat Dari Gerak Gerik Yang Seperti Kami Sebutkan Tadi Maka Ini Semua Dari Amalan Hati Dan Amalan Badan Dan Amalan Lisan Mereka Praktekkan Ada pun Amalan Badan Seperti Salah Dan Sembelihan Menyembelih Kepada Selain Allah Allah Berfirman Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Dan Juga Allah Berfirman Fasalli Lirabbika Wanhar Maka Salatlah Untuk Rabb Kamu Dan Sembelih Untuk Rabb Kamu Inna Salati Wanusuki Dan Salatku Dan Sembelihanku Dan Hidupku Dan Matiku Hanya Diberikan Kepada Allah Maka Oleh sebab Itu Di dalam Hadis Disebutkan Tentang Permasalahan Tadi Solat Sembelihan Bahwa Barang Siapa Yang Menyembelih Kepada Selain Allah Termasuk Dari Dosa Besar Dan Terlak Melaknat Seperti Hadis Hadis Yang Datang Dari Ali Ibni Abi Talib Dirwetkan Oleh Muslim La An Allah Mandabaha Ligairillah La An Allah Mandabaha Ligairillah Allah Melaknat Orang-orang Yang Melaksanakan Sembelihan Kepada Selain Allah Dan Dari Segi Adzikr Adalah Dengan Melaksanakan Doa Dan Di Dalam Al-Quran Yang Telah Terdahulu Kita Sebutkan Maka Rabb Kalian Telah Berkata Berdoa Hanya Kepadaku Aku Akan Memberikan Jawaban Atas Doa Kalian Dan Juga Aku Menjawab Doa Doa Orang Yang Berdoa Kepadaku Di Saat Mereka Berdoa Kepadaku Kesimpulannya Doa Adalah Ibadah Maka Telah Datang Di Dalam Hadith Yang Mana Di Dalam Hadith Ini Disebutkan Ad-Dua Hual Ibadah Dan Hadith Ini Hadith Yang Suhih Diriwayatkan Oleh Ashab Sunan Dari Jalan Mansur Wal A'mas Keduanya Meriwayatkan Dari Andar An Yuse Al Hadrami An Nu'man Ibni Bashir Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Ad-Dua Hual Ibadah Maka Hadith Ini Hadith Yang Sahih Semua Rijalnya Sikot Al-A'mas Meskipun Mudallis Meriwayatkan Dari Zar Tapi Telah Datang Mutaba'ah Mansur Padanya Ibn Mu'tamir Imam Maka Hadith Ini Sahih Disahihkan Oleh Sih Kami Mukbil Maka Doa Melafatkan Doa-Doa Dari Dikir-Dikir Tertentu Itu Juga Adalah Asas Dari Ibadah Ada pun Lafad Ad-Dua Mukhul Ibadah Bahwa Doa Itu Is The Core Otak Of The Worship Dari Ibadah Maka Hadith Ini Doif Dari Sahabat Anas Ibn Malik Diriwayatkan Ashab Sunan Dan Madaru Sanatnya Kepada Ibn Lahiyah Maka Hadith Ini Doif Cukup Dengan Pendalilan Doa Ad-Dua Hual Ibadah Dan Begitupun Dari Amalan Hati Seperti Tadi Khauf Allah Berfirman Fala Takhofuhum Wah Khaufuni Inkung Tum Muminin Maka Diperintah Oleh Allah Fala Takhofuhum Lahuna Lanah Ya Karena Takhofu Filun Mudare Majlum Bihad Finun Dari Amcilatul Khomsah Fala Takhofuhum Dihadifkan Nunnya Asalnya Takhofuna Um Menjadi Fala Takhofuhum Wah Hufuni Maka Hanya Takutlah Kepadaku Dan Jangan Takut Kepada Mereka Inkung Tum Muminin Jika Kalian Beriman Kepada Allah Maka Disini Perasaan Hauf Dan Perasaan Khosyah Jika Suatu Hari Dia Datang Dan Telah Dipimpin Oleh Kunchen Berdoa Disana Kemudian Dia Berdoa Wahai Wali Sembuhkanlah Istri Saya Wahai Wali Jadikanlah Istri Saya Bunting Karena Sudah 40 Tahun Menikah Sampai Sekarang Tidak Pernah Hamil Istri Saya Akhirnya Bunting Misalnya Maka Maka Dia Bergegas Takut Kalau Terlambat Untuk Memberikan Nadar Maka Takut Dari Malapetaka Yang Akan Dia Dapatkan Akhirnya Setelah Mendapat Khobar Dan Diperiksa Dengan Benar Bahwa Istrinya Hamil Dia Telah Bernadar Jika Istriku Hamil Selama 40 Tahun Menikah Tidak Pernah Mendapatkan Anak Dan Setelah Aku Ngalak Barokah Di Kuburan Ini Kemudian Istriku Hamil Maka Aku Akan Menyembeli Saur Apa Saur Banteng Ataupun Kerbau Sikabau Maka Akhirnya Dia Merasa Takut Kepada Wali Penghuni Kuburan Ini Jika Tidak Segera Diberikan Nadarnya Maka Bisa Jadi Akan Mengutuknya Atau Menjadikan Hamilnya Itu Gagal Dikansel Jadi Hamil Anggur Misalnya Dan Sebagainya Maka Rasa Takut Ini Allah Berfirman Jika Kalian Memang Benar-benar Orang Yang Beriman Jangan Takut Kepada Mereka Takut Hanya Kepadaku Maka Ini Contoh Dari Amalan Hati Maka Dari Tadi Amalan Lisan Dengan Dikir Dan Doa Doa Dan Membaca Al-Quran Di Hadapan Kuburan Mereka Di rumah Gak Pernah Baca Quran Di Kuburan Wali Baca Quran Dan Begitupun Dikir Dari Doa Dan Begitupun Amalan Hati Dari Khauf Dan Khosyah Dan Begitupun Amalan Tangan Dan Jawari Wal Arkan Menyembelih Dan Salat Di Hadapan Mereka Maka Ini Semuanya Mereka Berikan Kepada Allah Dan Mereka Menyembelih Untuk Selain Allah Untuk Wali Yang Sudah Meninggal Yang Dipikirnya Memberikan Kesehatan Kepada Istrinya Maka Disini Semuanya Masuk Kepada Perkara Perkara Ibadah Maka Membayar Nadar Adalah Ibadah Karena Allah Berfirman Dalam Surat Al-Insan Tentang Sifat Orang-orang Yang Beriman Yufuna Bin Nadri Mereka Itu Memenuhi Nadar Nadar Mereka Dan Juga Di Dalam Hadis Yang Mana Hadis Ini Diriwetkan Oleh Imam Al-Bukhari Dari Aisyah Man Nadar An Yuti Allah Falyuti Hu Waman Nadar An Ya Si Allah Fala Ya Si Barang Siapa Yang Bernadar Untuk Ketaatan Kepada Allah Sudah Tanggung Ya Sudah Bayar Namun Barang Siapa Bernadar Untuk Kemaksiatan Kepada Allah Maka Jangan Bermaksiat Kepada Allah Maka Disini Menjadi Pendalilan Nadar Adalah Ibadah Maka Disini Dari Contoh-contoh Yang kami Sebutkan Mulai Dari Berdoa Kepada 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 Wali Masuk Kepada Ibadah Allah Berfirman Ud'uni Astajib Lakum Dan di Hadith Nu'man Tadi Ad-du'a Huwal Ibadah Dipalingkan Ibadah Kepada Wali Yang sudah Meninggal Itu juga Jika memang Orang Yang meninggal Ini Wali Atau Memang Ada Orangnya Tidak Boleh Dan Yang kedua Amalan Dari Badan Seperti Sholat Dan Bernadar Dan Menyembelih Untuk Mereka Ini Semuanya Ibadah Dan Yang ketiga Ibadah Hati Seperti Rasa Takut Khosyah Dan Juga Rasa Mahabbah Yang Berlebih-lebihan Sehingga Datang Langsung Mencium Ada Juga Yang kami Lihat Di Youtube Dan Sebagainya Mereka Memasukkan Uang Dari Dompet Mereka Disimpan Begitu Saja Di Depan Nisan Nih Untuk Belanja Satu Bulan Misalnya Disimpan Karena Tidak Mempunyai Kotak Amal Mungkin Dan Yang kami Lihat Utur Mereka Mempunyai Parfum Yang Mahal Sultan Dan sebagainya Ataupun Ud Maka Dioles-oleskan Dikucurkan Ke Batu Nisan Tersebut Rasa Sayang Rasa Mahabbah Dan Juga Khosyah Dari Amalan Hati Itu Semuanya Dipalingkan Kepada Selain Allah Kepada Ahlul Kubur Yang sudah Meninggal Jelas Ini Semua Adalah Kesirikan Yang Dilarang oleh Allah Karena Masuk Kepada Keumuman Ayat Beribadahlah Kamu Dan Ibadah Itu Seperti Ucapan Imam Ibn Taimiyah Definisinya Ismun Jami'un Likul Lima Yuhibuh Lahu Wa Ardahu Dikitabnya Al-Ubudiyah Maknanya Semua Yang Dicintai Oleh Allah Dari Perbuatan Lisan Perbuatan Hati Perbuatan Al-Jawarih Wal-Arkan Itu Namanya Ibadah Maka Semua Tadi Mulai Dari Doa Penyembelian Dikr Dan Juga Amalan Hati Khosyah Wal-Mahabbah Diberikan Semuanya Kepada Wali Yang Sudah Meninggal Ini Berarti Telah Memalingkan Inti Sari Ibadah Kepada Selain Allah Dan Ini Masuk Kepada Kesirikan Dari Poin Ini Banyak Kau Muslimin Tidak Menyadari Bahwa Mereka Melaksanakan Salat Lima Waktu Bertasyahud Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Kemudian Mereka Tidak Memahami Mendatangi Kuburan Dari Para Awliya As-Salihin Dengan Memalingkan Ibadah Seperti Takut Kepadanya Mahabbah Kepadanya Amalan Lisan Berdoa Kepadanya Amalan Badan Sholat Dan Menyembelih Untuknya Maka Banyak Yang Tidak Memahami Bahwa Mereka Telah Kufur Keluar Dari Islam Oleh Sebab Itu Nukilkan Oleh Syekh Disini Dari Subuhat Mereka Mereka Mengatakan Mana Buduhum Kami Tidak Beribadah Kepada Mereka Para Orang-orang Yang Meninggal Kami Tidak Beribadah Kepada Mereka Namun Apa Kami Melaksanakan Ini Semua Tadi Yang Kami Sebutkan Mulai Dari Amalan Hati Amalan Lisan Dan Amalan Jawah Rehwal Arkan Dipalingkan Kepada Selain Allah Maka Ini Dari Poin Yang Banyak Mereka Tidak Memahami Sehingga Mereka Salat Di Masjid Berjamaah Bertasyahud Kemudian Ngalap Barokah Yang Ngalap Barokah Kemudian Meminta Kepada Selain Allah Yang Meminta Kepada Selain Allah Kemudian Menyembelih Ayam Cemani Untuk Wali Tersebut Yang Mereka Sembelih Apalagi Wali Itu Menyembuhkan Anaknya Yang Kesurupan Dan Ini Atas Petuah Dari Kuncenya Dan Kuncenya Telah Meragah Sukma Dimana Dia Pura-pura Kesurupan Harus Disembelihkan Ayam Cemani Yang Semuanya Hitam Mata Hitam Bulu Hitam Kulit Hitam Beraknya Pun Hitam Maka Semuanya Harus Dilakukan Ini Jelas Kesirikan Kelenik Dan Sebagainya Dan Yang Terakhir Jawaban Atas Subuhat Mereka Yang Keempat Secara Mufasal Adalah Ittihadahum Al-Wasitah Tuktabar Syirkan Kalau tadi kita Ambil Poin Dengan Mereka Mengambil Wasitah Telah Menghina Allah Menjadikan Allah Tasambuh Dengan Para Pemimpin Dunia Dengan Menjadikan Wasitah Perantara Seperti Raja Dunia Presiden Di Dunia Namun Kita Disini Mengatakan Dengan Mengambilnya Wasitah Perantara Dari Orang-orang Yang Saleh Atau Para Nabi Ataupun Para Malaikat Agar Doa Mereka Diterima Itulah Hakikat Mereka Telah Masuk Kepada Kesirikan Karena Allah Telah Berfirman Di Dalam Surat Azumar Yang Mereka Justru Menjadikan Subuhat Bagi Mereka Maka Tuktabar Tasyabuhan Bilkuffar Al-Mutaqaddimin Maka Ayat Ini Justru Menjadikan Gambaran Kepada Mereka Mereka Tasyabuh Dengan Musyrikin Di Zaman Awal Dan Masuk Kepada Hadith Waman Tasyabbah Bi Qawmin Fahu Minhum Diperintahkan Oleh Allah Jalla Wa'ala Dan Rasul Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Bikot Lihau Untuk Memerangi Mereka Allah Berfirman Faktulul Musyrikina Hayithu Wajatumuhum Wahuduhum Wahsuruhum Wahudullahum Kula Marsad Dan Juga Di Dalam Hadith Ibnu Umar Umirtu An-Uqat Lannas Hatta Yakul Lailaha Ilallah Maka Muslim Haram Untuk Ditumpahkan Darahnya Tetapi Mereka Di dalam Ayat Al-Quran Diperintah Untuk Diperangi Menunjukkan Bahwa Mereka Orang-orang Di zaman Dahulu Belum Masuk Kepada Islam Maka Poin Yang Keempat Keyakinan Kalian Untuk Mengambil Wasitoh Maka Kalian Telah Tasabuh Dengan Perbuatan Orang-orang Musyrikin Dan di Hadith Ibnu Umar Direwetkan Abu Daud Man Tasabbah Bikau Min Fahu Min Hum Barang Siapa Yang Kalian Bertasabuh Dengan Peribadatan Dan Tata Cara Ibadah Agama Yang Lain Terutama Orang-orang Musyrik Dari Zaman Nabi Maka Fahu Min Hum Mereka Itu Termasuk Golongan Mereka Maka Ini Jawaban Secara Detail Kepada Mereka Orang-orang Yang Ngalap Barokah Dari Kuburan Para Wali Dari Kuburan Para Habaib Dan Sampai Detik Ini Masih Antum Dengar Berapa Banyak Kau Muslimin Berbondong Bondong Di Tanggal Tertentu Mendatangi Kuburan Wali Fulan Melaksanakan Haul Dan Mereka Orang-orang Yang Solat Di Masjid Mereka Bahkan Mereka Membawa Istrinya Solat Berjamaah Di Sofi Yang Pertama Namun Amalannya Seperti itu Ini Menunjukkan Bahwa Kita Ini Memang Sangat Butuh Kepada Ilmu Tauhid Sehingga Para Santri Jangan Bosan Bosan Pelajarannya Ilmu Tauhid Terus Sudah Fahamlah Ilmu Tauhid Namun Itulah Keyakinan Yang Benar Meskipun Banyak Kau Muslimin Yang Mempelajarinya Namun Tetap Syaiton Akan Tetap Menipu Mereka Alhamdulillah Kita Cukupkan Pelajaran Kita Wa Naktafi Ilahuna Wajazakum Allahu Khaira Wabarak Allahu Fi Ilmikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim